Acara ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Acara Bogor Street Festival Cap Gome yang digelar di sepanjang Jalan Surya Kencana Kota Bogor pada selasa malam berlangsung meriah. Ribuan warga dari berbagai wilayah tampak antusias untuk menyaksikan berbagai penampilan kesenian dari sejumlah daerah di tanah air serta dari luar negeri. Para pengisi acara pun langsung melakukan kirab sepanjang 5 km dari mulai Jalan Surya Kencana hingga Sukasari. Acara yang menjadi agenda rutin perhelatan budaya ini semakin menarik saat pihak panitia membagikan makanan kuliner dodol dan menjadi rebutan warga. Perayaan Cap Gome ini juga menjadi simbol toleransi antar umat beragama di kota hujan. Aku sih festival kayak gini itu benar-benar ditunggu banget sama warga Bogor soalnya atusiasnya juga jadi dari berbagai macam agama juga masih gitu. Kalau aku sih tadi dari jam habis nangkip sih seru banget ini benar-benar semua warga Bogor hampir kesini semua buka sebarang semua warga Bogor. Ini adalah tahun ke-17 buat kami. Saya sendiri sudah 14 tahun dan ini tahun ke-15 saya jadi manusia. Dan yang sejati reformasi dari Agisah, rupakan sejarah terbuka, maka perayaan ini dibuka secara umum. Diwakili semangat keberagaman Indonesia diwakili oleh kota Bogor dan kota Bogor menunjukkan kota yang sangat toleran, kota yang inklusif, kota yang menjaga keberagaman. Sehingga kalau mau lihat Pancasila yang baik dan dipraktekkan dengan luar biasa, ada insya Allah hadir di kota Bogor. Diharapkan dengan festival kebudayaan ini juga menjadi ajang pemerus satu bangsa Bogor Street Festival Cap Gomeh atau hari ke-15 setelah Imlek ini pun menjadi puncak acaranya. Dari kota Bogor, Herman Bons melaporkan.